Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai dari penilaian harian bab kelima tentang bangun ruang sisi lengkungnya untuk pembahasannya. Dan juga ini nanti untuk persiapan PTS. Oke, kita mulai ini dari soal nomor satu. Nomor satu di sini diketahui sebuah bula. Bulanya itu dimasukkan ke dalam tabung. Jika diameter bula itu sama dengan diameter tabung. Dan tinggi, yaitu diameternya adalah 12 cm. Dan tinggi tabung sama dengan 20 cm. Maka volume tabung yang berada di luar bula. Oke, ini kita buat dulu ada tabung. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita buat sketchannya saja. Ini berupa tabung. Kemudian, jika diketahui diameter bula, itu sama dengan diameter tabung. Nah, berarti bulanya ini nanti berada di dalam ya. Kurang lebih seperti ini. Dan juga tinggi tabung ini sama dengan 20 cm. Diameter. Ini tinggi tabungnya. Diameternya di sini 12, maka jari-jarinya 6. Kemudian, tinggi tabung ini adalah 20 cm. Maka untuk mencari volume tabung yang berada di luar bula. Maka volume akhirnya adalah volume tabung dikurangi volume dari bula. Kita cari dulu volume dari tabungnya. Nah, volume tabung apa? Volume tabung ini adalah pi R kuadrat T. Kemudian dilihat dari opsinya. Ternyata di opsinya ini ada satuan pi ya. Maka pi-nya nggak perlu dihitung. Biarkan dulu tetap pi. R-nya, jari-jarinya adalah 6. Kali 6, tingginya adalah 20. Maka hasilnya adalah 36 kali 2. 72, 720 pi ya. Ini untuk volume tabung. Kemudian volume dari bulanya. Volume bula adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. 4 per 3 pi-nya dibiarkan tetap pi. Jari-jari bulat tadi di sini diameternya sama dengan diameter tabung. Maka jari-jarinya juga sama. Maka jari-jarinya 6, kalikan 6, kalikan 6. 3 dengan 6, kita coret 2. Tinggal dikalikan 4 kali 2. Itu adalah 8, 8 dikalikan 6, atau 8 dikalikan langsung saja, 8 dikalikan 36 ya. Hasilnya adalah 288 pi. Nah, jadi volume akhirnya adalah volume tabung tadi 720 pi dikurangi dengan 280 pi. Maka hasilnya adalah, berapa di situ? 720 dikurangi 288. Hasilnya adalah 432 pi. Nah, satuannya cm kubit. Oke. 432 pi. Itu untuk nomor 1. Kemudian lanjut untuk nomor 2 ya. Nomor 2. Di sini sebuah atap gedung berbentuk belahan bulah dengan panjang diameter 14 meter. Atap gedung akan dicat dengan biaya 200 ribu per meter perseginya. Maka biaya yang diperlukan untuk mengecat. Nah, maka karena di sini adalah mengecat permukaan, maka kita harus mencari yang namanya luas permukaan dari setengah bulah. Setengah, setengah, luas permukaan bulah itu rumusnya adalah 4 pi R kuadrat. Setengah dikalikan 4 itu 2 pi R kuadrat. 2 pi-nya kita gunakan 22 per 7 ya. Karena jari-jari-jari nya di sini, kalau diameternya 14 maka jari-jarinya adalah 7. Maka jari-jarinya 7 kali 7. Kita sederhanakan 7 dengan 7 dicoret. Hasilnya adalah 2 kali 22 itu 44. 44 dikali 7, hasilnya adalah 308 Sabuannya adalah meter persegi Maka biaya yang diperlukan Ini cukup dikalikan saja Luas dari setengah bula itu dikalikan dengan biaya per meternya Maka 308 dikalikan 200 ribu untuk setiap meternya Hasilnya berapa ini? 6, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0 Jadinya hasilnya adalah 61.600.000 rupiah Jawabannya yang B Itu untuk soal nomor 2 Kemudian lanjut soal nomor 3 Nomor 3 di sini diketahui volume bula Itu adalah 972P Maka panjang jari-jari bula yang dicari adalah R Rumus volume bula adalah 4 per 3P R pangkat 3 Volumenya sudah diketahui 972P Di sini 4 per 3P R pangkat 3 Ini P-nya boleh disederhanakan, dicorek Maka hasilnya adalah 972 sama dengan 4 per 3 R pangkat 3 Kemudian perkalian silang Sehingga menghasilkan R pangkat 3 Itu adalah 972 dikalikan 3 per 4 Nah hasilnya berapa itu? 972 dikalikan 3 per 4 Yaitu 729 Ini masih R pangkat 3 Nah jadi nilai R-nya berapa? Akar pangkat 3 dari 729 Berapa itu? Yaitu 9 cm Itu untuk nomor 3 Oke Kita lanjut untuk nomor 4 Nomor 4 Itu diketahui Yang ditanyakan adalah Luas permukaan 3 per 4 Bula padat Nah bula padat ini Sama halnya bula pejal Kita gambar terlebih dahulu 3 per 4 Oke Seperti ini kurang lebih Jadi disini ada penampang bentuk irisannya Maka yang kita cari adalah Luas permukaan 3 per 4 bula Ditambah Luas setengah lingkaran Ditambah luas setengah lingkaran Nah setengah lingkaran dengan setengah lingkaran ini ukurannya sama Maka itu menjadi luas satu lingkaran Maka kita cari dulu nih Luas dari 3 per 4 bula Berarti 3 per 4 kalikan 4 P R kuadrat Ditambah luas lingkaran adalah P R kuadrat Nah ini boleh disederhanakan Maka menghasilkan 3 P P-nya kita biarkan ya Karena disini satuannya menggunakan P Jari-jarinya diketahui Adalah 30 kalikan 30 Ditambah P kalikan 30 kali 30 Nah 3 kali 3 9 kali 3 27 0 nya 2 Maka menghasilkan 2700 P Ditambah 30 kali 30 Yaitu 900 P Maka menghasilkan 3600 P Itu untuk nomor 4 Jadi luas penampang disini itu harus kita hitung Yang pertama bentuk berupa 3 per 4 dari bulanya Dihitung luas permukaan Kemudian ditambah dengan bagian irisannya ya Karena berupa benda padat Demikian juga yang disini ya Setengah tambah setengah menghasilkan 1 lingkaran Itu untuk soal nomor 4 ya Nah Kemudian lanjut soal nomor 5 Untuk nomor 5 disini Diketahui luas permukaan gula Diketahui luas permukaan gula Nomor 5 disini Luas permukaan gula yang panjang diameternya adalah 20 cm Kita mencari luas permukaan dari gula Berarti apa itu 4 PR pangkat 3 Maaf 4 PR kuadrat 4 P nya tetap P Karena disini satuannya masih menggunakan P R nya adalah 20 Dikalikan 20 4 Oh maaf maaf Ini jari-jari ya Sedangkan disini diameter Nah maka kita cari dulu jari-jarinya Yaitu 10 Berarti disini salah Ya Jari-jarinya adalah 10 x 10 Yaitu 400 P Satuannya jangan lupa Sentimeter persegi Oke Itu soal nomor 5 Oke Lanjut Soal nomor Nomor 6 Nomor 6 Disini Diketahui Sudut pusat 144 Jari-jarinya adalah 20 Tentukan panjang jari-jari kerucut Yang dibentuk oleh Luas Selimut Kerucut Luas Selimut Kerucut Ini Berbentuk Dengan Berbentuk juring 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 lingkaran Maka kita cari dulu Luas juring Luas juring Apa? Masih ingat? Yaitu alpha Per 360 Dikalikan Luas lingkaran Alpha-nya Itu Sudut pusatnya 144 Dibagi 360 Dikalikan Luas lingkaran Yaitu Pi Kalikan R R-nya Adalah 20 Kali 20 Hasilnya Berapa? Itu Boleh Disederhanakan 144 Dibagi 360 Berapa? Bagi 72 Coba Bagi 72 Di sini 2 Bagi 72 Di sini 5 Dikalikan 400 Pi Ini Boleh Disederhanakan Jadinya 80 Menghasilkan 160 Pi Ini Untuk Luas juring Padahal Yang kita cari Adalah Panjang Jari-jari Kerucut Maka Luas selimut Kerucut Itu Sama Dengan Luas Dari Juring Luas selimut Luas selimut Kerucut Itu Rumusnya Adalah Pr S Kemudian Luas juring Sudah ketemu Di sini 160 Pi Maka Pi-nya Boleh Dicorek Sederhanakan R-nya Belum Tahu Nilai S-nya Ini Sebagai S Sebagai S Sebagai S Dan Juga Sebagai Jari-jari Untuk Lingkaran Kalau Ini S-nya Untuk Kerucut Kalau Kita Melihatnya Sebagai Kerucut Berarti Ini Sebagai S 20 Maka Nilai R-nya Adalah 160 Dibagi 20 Yaitu 8 Senti Seperti Itu Kemudian Lanjut Untuk Nomor 7 Nomor 7 Di Sini Diketahui Gambar Berupa Apa Ini Berupa Kerucut Dan Juga Tabung Yang Dicari Adalah Luas Permukaan Bangun Dari Tersebut Maka Yang Kita Cari Adalah Luas Selimut Kerucut Ditambah Luas Selimut Tabung Ditambah Luas Alas Itu Yang Akan Kita Cari Luas Selimut Kerucut Kita Cari Dulu Kerucut Kita Identifikasi Terlebih Dahulu Apabila Disini 10 Senti Sebagai Diameter Maka Jari-jarinya Adalah 5 Berarti Disini Ini Adalah 5 Demikian Juga Yang Atas Ini Pun Juga 5 Kemudian Untuk Tinggi Tabung Adalah 8 Maka Tinggi Kerucut Berapa 20 Dikurangi 8 Yaitu 12 Maka Disini Ukurannya Adalah 12 Sehingga Diperoleh Untuk Panjang Dari Garis Pelukis S Yaitu Berapa Menggunakan Triple Pitagoras Yaitu Nilai S Adalah 13 Atau Kalau Mau Kita Cari Yaitu S Kuadrat Sama Dengan 5 Kuadrat Tambah 12 Kuadrat 5 Kuadrat Itu 25 12 Kuadrat Itu 144 Hasilnya Adalah 169 Ini Masih S Kuadrat Maka Nilai S Adalah Akar 169 Yaitu 13 13 Untuk Luas Selimut Kerucut Kita Cari Masing-masing Luas Selimut Kerucut Rumusnya Adalah P R S P Nya Kita Biarkan Dulu Karena Disini Satuannya Masih Ada P Maka P Tetap P R Nya Itu 5 S 13 Menghasilkan 65 P Kemudian Luas Selimut Tabung Yaitu 2 P R P 2 P R Nya 5 Tingginya Adalah 8 Maka Menghasilkan 2 Kali 5 10 Kali 8 Itu 80 P Kemudian Luas Alas Nah Luas Alas Ini Berbentuk Luas Lingkaran Luas Lingkaran Adalah P R Kwadrat P R Nya Jari-jarinya 5 Kali 5 Menghasilkan 25 P Ini Tinggal Dijumlahkan 65 Ditambah 80 Ditambah 25 Kita Jumlahkan 5 Tambah 5 0 Nyimpan 1 Berarti 7 Tambah 10 17 Maka Menghasilkan Berapa 170 Pi 170 Pi Oke Itu Untuk Soal Nomor 7 Kemudian Soal Nomor 8 Nomor 8 Di sini Diketahui Diameter Sebuah Kerucut Mungkin Kita Gambar Dulu Gambar Kerucut Kurang Lebih Sketch Seperti Ini Ini Memiliki Diameter 14 Kalau Diameternya 14 Maka Panjang Jari-jarinya Berapa Ini Adalah 7 Kemudian Garis Pelukis Yaitu S 25 Maka Mencari Volume Kelucut Volume Kerucut Yaitu 1 Per 3 PR Kuadrat T Padahal Nilai T Itu Belum Diketahui Maka Kita Harus Cari Terlebih Dahulu Untuk T Maka Menggunakan Triple Pitagoras Tingginya Di sini Ketemu Berapa 7 Dengan 25 Maka Triple Pitagoras Di sini Ini adalah 24 Atau Boleh Dicari Mencarinya Adalah T Kuadrat Sama Dengan 25 Kuadrat Dikurangi 7 Kuadrat 625 Dikurangi 49 Menghasilkan 576 Ini Masih T Kuadrat Maka Nilai T 5 5 7 6 Yaitu 24 Maka Untuk Melanjutkan Mencari Volume Kerucut Adalah 1 Per 3 P Nya Disini Oh Berarti Nilai P Nya Kita Masukkan Masukkan Tetapi Disini Nilai Jari 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 Jarinya 7 Maka Nilai P Nya Adalah 22 Per 7 Dikalikan Jari Jarinya 7 Kali 7 Tingginya 24 7 Dengan 7 Kita Sederhanakan 3 Dengan 24 Sederhanakan Masih Ada 8 Tinggal Dikalikan 22 Dikali 7 Itu 154 Kemudian Dikali 8 Maka Menghasilkan 1232 cm Kubik Ada Jawabannya Ya Itu Itu Untuk Nomor 8 Kemudian Kita Lanjut Untuk Nomor 9 Nomor 9 Disini Diketahui Sebuah Kerucut Oke Kerucut Lagi Kita Buat Sketch Misalkan Kerucut Kemudian Disini Diketahui Jari-jarinya 7 Tingginya Adalah 24 Berarti S nya Adalah 25 Sama Sama Halnya Mencari Nomor 8 Tadi Ini Menggunakan Triple Pitagoras Kalau Misalkan Kita Cari Sendiri Berarti S Kuadrat Sama Dengan 7 Kuadrat Tambah 24 Kuadrat 49 Tambah 576 Hasilnya 625 Maka S nya Adalah Akar 625 Itu Adalah 25 Ini Untuk S Garis Pelukis Luas Selimut Kerucut Yang Dicari Adalah Luas Selimut Kerucut Apa Rumusnya Yaitu PRS Pi Oke Berarti Di sini Pi Harus Kita Maksudkan Yaitu 22 Per 7 Jari-jarinya 7 Nilai S nya Adalah 25 7 nya Kita Sederhanakan 22 Kali 25 Yaitu 550 cm Per Segi Hati-hati Yang Dicari Adalah Luas Selimut Kerucut Bukan Luas Permukaan Kerucut Hati-hati Jadi Harus Teliti Membaca Soalnya Itu Untuk Nomor 9 Lanjut Untuk Nomor 10 Nomor 10 Disini Diketahui Jari-jari Ditanyakan Disini Diketahui Sebuah kerucut Jari-jari 8 Tingginya 6 Oke Sebuah kerucut Kemudian Disini Jari-jarinya Adalah 8 Tingginya Adalah 6 Luas Permukaan Luas Permukaan Dari Kerucut Yaitu PR R Tambah S Nah Disini S-nya Belum Tahu Mencarinya Bagaimana Menggunakan Pitagoras Yaitu S Kuadrat Sama Dengan 6 Kuadrat Tambah 8 Kuadrat 6 Kuadrat Itu 36 8 Kuadrat Itu 64 Maka Menghasilkan 100 Ini Masih S Kuadrat Berarti S Adalah Akar Dari 100 Yaitu 10 Kita Masukkan Satuan Pi-nya Masih Tetap Berarti Kita Biarkan Pi Jari-jarinya Adalah 8 Jari-jarinya 8 Ditambah S-nya Adalah 10 Maka 8 Pi Dikalikan 18 Berapa Itu 8 Dikalikan 18 Maka Menghasilkan 144 Pi Ya Oke Nah Mungkin Di Kemarin Saya Salah memberikan Kunci jawabannya Jadi Untuk soal nomor 10 Bonus Ya Jadi Dianggap Betul Semua Untuk soal Nomor 10 Oke Itu Nomor 10 Kemudian Nomor 11 Nomor 11 Disini Diketahui Tabung Dengan Diameter Suatu Tabung Ya Oke Oke Saya Gambar Dulu Tabung Disini Kemudian Diameternya Adalah 20 Maka Jari-jarinya Itu 10 Ya Oke Saya tulis Dulu Aja Diameternya Adalah 20 Kemudian Tinggi Tabungnya Disini 60 Ya Kemudian Tinggi Cairan Nah Di dalamnya Itu ada Cairan Ya kan Nah Ini Tingginya Adalah 40 Apabila Ada Tiga Bula Besi Bula Benda Pajat Bula Benda Padat Bula Pejal Nah Ini Ada Tiga Satu Dua Tiga Masing-masing Disini Jari-jarinya Adalah Lima Ya Ini Jari-jarinya Lima Tiga Bula Ini Itu Akan Dimasukkan Kedalam Tabung Ya Nah Secara Logika Apabila Suatu Benda Padat Dimasukkan Kedalam Cairan Kedalam Tabung Yang berisi Cairan Pasti Airnya Akan Naik Ya kan Maka Kita cari dulu Volume Naik Volume Naik Itu sama Dengan Volume Dari Tiga Bula Kenaikan Airnya Itu Akan Sama Dengan Volume Tiga Bula Kita cari Dulu Volume Tiga Bula Karena Ada Tiga Bula Berarti Tiga Volume Bula Itu Adalah Empat Per Tiga PR Pangkat Tiga Tiganya Kita coret Menjadi Empat P Nya Biarkan Dulu R Nya Adalah Jari-jarinya Tadi Lima Kali Lima Kali Lima Menghasilkan Berapa Lima Kali Lima Kali Lima Itu 125 Kali Empat Yaitu 500 P Ini Untuk Volume Naik Nah Volume Naik Itu Posisinya Bentuknya Itu Sama Dengan Volume Berupa Tabung Tetapi Tingginya Belum Diketahui Tinggi Tabung Kenaikan Ini Volume Tabung Tapi Posisinya Pas Naik Berarti Ada Kenaikan Di sini Yang Warna Merah Di sini Ini Air Yang Naik Warna Merah Ini Bentuknya Juga Akan Seperti Tabung Nanti Tetapi Tingginya Belum Tahu Kita Cari Terlebih Dahulu Volume Tabung Adalah P R Kwadrat P Padahal Volume Naik Tadi Kita Sudah Cari Yaitu 500 P Nilai P Boleh Kita Coret Maka Menghasilkan 500 Sama Dengan Jari Jarinya Ini Masih Tetap Yang Berubah Itu Adalah Tingginya Jari Jarinya Kalau Diameternya 20 Maka Jari Jarinya Adalah 10 Maka 10 Kali 10 Tingginya Belum Tau 500 Sama Dengan 100 T Maka Tingginya Adalah 5 Centi Ini Tinggi Kenaikan Air Hati-hati Ini Tinggi Kenaikan Air Padahal Yang Ditanyakan Tinggi Permukaan Air Setelah 3 Bulanya Masuk Awal Mulanya Ketinggian Air Itu Ada 40 Kemudian Tingginya Naik 5 Maka Tinggi Akhirnya Jadi Untuk Tinggi Permukaan Air Sekarang Adalah Awal Mulanya 40 Ditambah Kenaikan Airnya Tadi 5 Maka Menghasilkan 45 Centi Seperti Itu Cara Menganalisinya Seperti Itu Untuk Nomor 11 Oke Lanjut 11 Nomor 12 Nomor 12 Disini Diketahui Sebuah Tangki Berbentuk Silinder Dengan Diameter Suatu Tabung Ini Diameternya Adalah 140 Tingginya Adalah 1 Meter Kemudian Debitnya Itu 11 Liter Per Menit Nah Kalau Seperti Ini Satu Satuannya Kita Samakan Terlebih Dahulu Liter Liter Itu Setara Dengan Desimeter Kubik Maka Tingginya Kita Jadikan Desimeter Maka Menyhasilkan Adalah 10 Desimeter Sedangkan Diameternya Adalah 14 Desimeter Ya Satuannya Kita Samakan Nah Kita Cari Volume Airnya Volume Tabungnya Volume Airnya Itu Adalah Pr Kwadrat T Nilai P 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 Karena Jari Jari Jarinya Itu Diameternya 14 Berarti R Adalah 7 Desimeter 7 Kali 7 Tingginya Itu Adalah 10 Kita Coret Coret 22 Kali 7 154 Kali 10 Berarti 1540 Satuannya Adalah Desimeter Kubik Ini sama dengan 1.540 liter. Karena di sini merupakan debit, masih ingat debit itu perumusnya adalah volume dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu, maka volume dibagi debit. Jadi volumenya adalah 1.540 liter dibagi dengan debitnya, yaitu 11 liter. 11 liter per menit. Ini liter, ini liter per menit. Berapa itu? 1.540 dibagi 11, yaitu 140 menit. Satuannya kita ubah, maka menjadi 2 jam 20 menit. Itu untuk volume berapa waktu mengisian tangki. Kita lanjut nomor 13. Nomor 13. Sebuah gelas berbentuk tabung. Jadi ini berbentuk tabung. Tetapi di sini tabung tanpa tutup. Ini tidak ada tutupnya. Itu tidak ada di tutupnya. Maka yang dicari adalah luas permukaannya, yaitu luas selimut tabung tambah luas alas. Luas selimut tabung itu 2PR kali T. Luas alas berupa lingkaran, maka PR kuadrat. 2P-nya 22 per 7 jari-jarinya. Karena di sini diameternya 14, maka R-nya adalah 7. 7 kali tingginya sama dengan 2 kali diameter. Tinggi sama kali 2 dari diameter. meter. Berarti 2 dari diameternya 14. Sama dengan 28. Tingginya 28. Ditambah P-nya 22 per 7. R-nya sama 7 kali 7. Coret-coret. 2 kali 22 itu 44 kali 28. Hasilnya 1.232. Ditambah 7 dengan 7. Dicoret kita sederhanakan. Maka menghasilkan 22 kali 7, yaitu 154. 1.232 ditambah 154. Maka menghasilkan 1.386 cm persegi. Itu untuk nomor 13. Lanjut, untuk nomor 14. Volume tabung gas. Tabung gas berupa berbentuk tabung. Ini dengan diameternya adalah 14, maka jari-jarinya adalah Jari-jarinya itu 7. Mencari volume adalah PR kuadrat T. P-nya 22 per 7. Jari-jarinya 7 kali 7. Tingginya adalah 25. Berapa itu? 22 kali 7, yaitu 154 dikalikan 25. Menghasilkan 3.850 cm kubik. 3.850. Oke. Itu untuk nomor 14. Gampang ya. Kemudian nomor 15. Nomor 15 itu yang seperti apa? Oke. Nomor 15. Sebuah tabung dengan jari-jari 21 dan tingginya adalah 10. Maka luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu adalah 2 PRR tambah T. 2 P-nya kita gunakan 22 per 7. Jari-jarinya 21. Jari-jarinya 21. Ditambah T-nya tingginya adalah 10. Nah, 7 dengan 21 kita sederhanakan di sini menjadi 3. Jadinya berapa itu? 2 kali 22 itu adalah 44 kali 3. Yaitu 132. 21 tambah 10. Menghasilkan 31. Maka 132 dikalikan 31. Menghasilkan 4.092 cm persegi. Itu untuk nomor 15. Lanjut. Nomor 16. Oke, nomor 16. Bentuk bangun datar dari selimut kerucut. Selimut kerucut. Selimut kerucut itu kalau kita buka maka akan seperti apa? Jadi akan seperti juring lingkaran. Kemudian, nomor 17. Pernyataan berikut yang tidak benar. Di sini yang kita cari yang salah. Tabung adalah prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Prisma. Prisma itu memiliki alas dan tutup dengan bentuk dan ukuran yang sama dan sejajar. Berarti ini sama ya. Boleh ya. Oke. Tabung memiliki memiliki dua bidang sisi yang kongruen dan sejajar. Oke. Atas dan bawah. Kongruen sama berbentuk lingkaran dan sejajar. Kemudian, selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Jadi kalau selimutnya kita buka, maka akan membentuk suatu persegi panjang. Ya, betul. Kemudian selimut tabung berbentuk jajar genjang. Salah ya. Salah. Kemudian rusuk nomor 18. Banyaknya rusuk pada kerucut. Kerucut. Oke. Kerucut ya. Rusuk. Yang dimaksud dengan rusuk ini sama halnya adalah pembatas dari sisi. Ya, pembatas sisi. Untuk kerucut di sini memiliki dua sisi. Yang pertama berupa sisi lengkung, yaitu selimut. Dan sisi alas. Maka posisi rusuknya itu hanya di bagian sini saja. Ini adalah sebagai rusuknya. Ini hanya sebagai rusuk. Jadi rusuknya hanya ada satu. Kalau yang posisi garis di sini, ini hanya sebagai garis pelukis. Namanya juga garis pelukis. Garis untuk melukis. Sehingga lukisannya terbentuk seperti kerucut. Hati-hati ya. Jadi untuk rusuk dari kerucut itu hanya ada satu. Kemudian nomor 19. Banyaknya sisi pada tabung. Pada tabung, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kita buat sketch hanya. Tabung ini bagian tutup, berupa lingkaran. Ini berupa selimut. Ini kemudian ini berupa alas. Ini lingkaran juga. Berarti sisi pada tabung itu ada tiga. Tetapi kalau untuk rusuknya itu juga hanya ada dua. Ini rusuknya. Rusuknya yang saya tebalkan di sini. Ini sebagai rusuknya saja. Kalau untuk sisinya ada tiga. Nah, kemudian yang terakhir soal nomor 20. Yang termasuk bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini sudah pasti nih. Sisi lengkungnya. Oke, tabung. Kugus? Bukan ya. Karena berupa sisi datar semua itu ada enam sisi datar. Ini bula, oke. Kerucut, oke. Jadi jawabannya adalah yang kugus. Oke, itu adalah pembahasan dari tugas, maaf, pembahasan dari penilaian harian yang kelimanya, bab lima. PH bab lima. Mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sekian dari saya pembahasan ini. Sekiranya ada yang mau tanyakan, boleh diinformasikan melalui komentar, boleh, atau melalui WA ke saya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.